silahkan subscribe dan aktifkan tanda lonceng untuk mengikuti video-video selanjutnya Sembilan prajurit Tuban yang dikirim secara khusus oleh Pangeran Santi Badra Tumenggong Wilwatikta telah menyisir kalimas Mereka sengaja melakukan penyamaran Perintah dari Tumenggong Wilwatikta adalah Bawa hidup-hidup kegedekusen tanpa sepengetahuan penguasa kahuripan dan penduduk tangkilan Mereka dipandu oleh salah seorang santriki gedekusen sendiri Ibrahim Amir yang telah dibebaskan dari pakunjaran Tuban Berpasangan tiga-tiga mereka menyisir kalimas Mereka naik perahu semenjak dari ujung Galuh Tiga orang pertama dalam satu perahu Berbaur dengan penumpang lain Yang kebanyakan para pedagang pribumi Menyusul dalam perahu selanjutnya Tiga orang lagi Baru berselang beberapa tombak Empat orang termasuk Ibrahim Amir Menaiki sebuah perahu yang dipenuhi saudagar Benggala Di titik yang telah ditentukan Berturut-turut mereka turun ke darat Ibrahim Amir tampak takut-takut dan cemas Dia harus meningkatkan kewaspadaannya Kemana saja kakinya melangkah Selama masih di wilayah kahuripan Jiwanya dalam ancaman besar Rombongan terakhir yang membawa Ibrahim Amir Bergerak terlebih dulu Dengan berjalan kaki menuju pesantren tangkilan Dalam jarak beberapa tombak Rombongan kedua membuntutinya Baru kemudian Tiga prajurit tuban lainnya Menyusul dalam jarak yang hampir sama Pesantren tangkilan sudah tampak di depan mata Rombongan Ibrahim Amir langsung menuju pesantren Rombongan kedua menyebar ke sekeliling pesantren Rombongan ketiga juga melakukan hal yang sama Dengan kecemasan yang makin menghebat Ibrahim Amir segera memasuki gapura tajuk Yang juga menjadi gapura pesantren Kedatangannya disambut kepanikan oleh para santri Yang hanya terlihat beberapa orang Suasana pesantren tampak sepi dan lengan Tidak seperti biasanya Mata Ibrahim Amir menyipit Seorang santri yang mengenalinya Segera berlari menghampiri Mata Ibrahim Amir segera terbuka lebar-lebar Begitu dia mengenali orang yang berlari ke arahnya Gesah Seru Ibrahim Amir Kang Amir Dua orang itu berpelukan erat Assalamualaikum Desis Ibrahim Amir ke telinga Gesah Alaikum salam Jawab Ken Gesah Cukup hanya didengar Ibrahim Amir Sudah bebas dirimu Kang Tanya Ken Gesah Kemudian Setelah mereka melepaskan pelukan Alhamdulillah Jawab Ibrahim Amir Ken Gesah mengamati Tiga orang yang mengiringi Ibrahim Amir Dan bertanya lirih Siapa mereka Tak perlu kamu tahu Yang jelas bukan musuh kita Ken Gesah menelan ludah Guru di mana Tanya Ibrahim Amir Tanya Ibrahim Amir Kemudian Ken Gesah menampakkan kecemasan Aku tidak tahu kan Maksudmu Semua santri disini tidak tahu Beliau menghilang begitu saja Keluarga guru ada Mereka mengungsi di rumah para santri Lantas siapa yang ada disini Tinggal tujuh orang yang bertahan Termasuk aku Ibrahim Amir Ibrahim Amir tercenung Apakah guru sengaja menghilang Ken Gesah menggeleng Tanpa memikirkan keluarganya Tidak mungkin Kang Diculik Ken Gesah resah Kemungkinan besar memang diculik Kang Ibrahim Amir bergidik Disini sudah tidak aman Begitulah Kang Mata Ibrahim Amir Takut-takut mengamati sekelilingnya Seorang prajurit tuban Bergerak mendekat ke sampingnya Dan berkata dengan suara mendesis Lebih baik segera tinggalkan tempat ini Temanku di sudut sana Memberi tanda Ada beberapa orang mencurigakan Sedang mengawasi kita Ken Gesah terkejut Begitu juga Ibrahim Amir Semua terdiam dalam ketegangan Sebaiknya segera masuk ke tajuk Prajurit tadi Memerintah dengan nada Sungguh-sungguh Tiga prajurit tuban itu Mendorong tubuh Ken Gesah Dan Ibrahim Amir Untuk segera masuk ke tajuk Baru saja mereka bergerak Dua anak panah mendesing Mengarah tubuh dua santri Yang masih tercekam itu Awas Tiga prajurit tuban Merundukkan tubuh mereka Ibrahim Amir dan Ken Gesah Terjengkang akibat dorongan keras Salah seorang prajurit Tubuh mereka terjatuh di tanah Tepat ketika dua batang Anak panah meluncur Bedikannya meleset Andai saja Mereka tetap berdiri di tempat semula Dua anak panah itu Pasti sudah bersarang di tubuh mereka Tiga prajurit tuban Bergulungan di tanah Telah terhunus Sebilah keris Di tangan mereka Masing-masing Entah kapan mereka Mencabut senjata itu Ken Gesah Dan Ibrahim Amir pun Segera mencabut kerisnya Masuk ke tajuk Perintah seorang prajurit Ken Gesah dan Ibrahim Amir Bangkit dari tanah Dengan geragapan Secepatnya mereka Berlari menuju tajuk Tiga prajurit tuban Bergerak lebih cepat Dan terengginas Mereka sudah terlebih dulu Masuk ke dalam tajuk Lima orang itu Kini terlindung Di dalam tajuk Dinding tajuk Yang terbuat Dari papan-papan kayu Sanggup melindungi Tubuh mereka Dari bidikan Anak panah Setajam apapun Menyusul Kepanikan terjadi Di luar Beberapa santri Berlarian Ikut masuk ke tajuk Sekarang bagaimana Tanya Ibrahim Amir Panik Tunggu ada Tanda aman Dari teman-teman kita Semua santri Yang berada Di dalam tajuk Sangat tegang Sebaiknya Cepat tinggalkan Pesantren ini Kosongkan segera Tempat ini Kalau tidak Mau menjadi Sasaran pasukan Tak dikenal Ken Gesah Menatap Ibrahim Amir Kamu ikut kami Saja Gesah Sergah Ibrahim Amir Ibrahim Amir Menoleh Kesalah seorang Prajurit Untuk meminta Persetujuan Yang ditoleh Tak memberikan Tanggapan Apapun Kemudian Ibrahim Amir Menoleh lagi Kepada Ken Gesah Dan menganggu Ken Gesah Menelan Ludah Seorang Prajurit Yang berada Di luar Memberikan Tanda Keadaan Sudah aman Segera Prajurit Yang ada Di dalam Tajuk Bergerak Tinggalkan Tempat ini Segera Berhamburan Tujuh Orang Santri Keluar Dari Tajuk Mereka Menyebar Ke belakang Menuju Asrama Mereka Hendak Mengambil Beberapa Barang Berharga Milik Mereka Sementara Tiga Prajurit Tuban Berikut Ken Gesah Dan Ibrahim Amir Segera Berlari Keluar Dari Kawasan Pesantren Tempat Yang aman Berada Di dekat Titik-titik Penjagaan Prajurit Kahuripan Yang Banyak Terdapat Di Sepanjang Kalimas Sebaiknya Kita Kesana Seru Seorang Prajurit Mereka Berempat Segera Bergerak Menuju Kalimas Benar Tidak Tahu Demi Allah Hanya Itu Yang Hamba Tau Kan Kan Sebut Sebut Nama Leluhur Mu Sepi Tak Ada Tanggapan Tak Berani Bersumpah Terdengar Helaan Napas Berat Agama Hamba Melarang Bersumpah Demi Leluhur Kan Jeng Cuh Apa Susahnya Mengucapkan Nama Leluhur Kamu Orang Jawa Benar Kan Jeng Aneh Orang Jawa Tak Mau Menyebut Nama Leluhurnya Sendiri Sungguh Hamba Tidak Berdusta Kan Jeng Sepi Kembali Sebaiknya Kamu Ceritakan Semuanya Yang Disuruh Bercerita Terdiam Sudah Hamba Ceritakan Semuanya Kan Jeng Siapa Pembelot Yang Kamu Ceritakan Sebutkan Dari Kesatuan Mana Bodoh Tak Mungkin Dia Menunjukkan Jati Diri Si Pembelot Kasian Sekali Kalau Sampai Semua Tahu Jati Dirinya Laporan Dari Kerobak Di Kalimas Menyebutkan Kerobaknya Pernah Disewa Orang Orang Lasem Berdetak Dada Yang Ditanyai Dan Mereka Menuju Asrama Yang Kamu Pimpin Benar Begitu Tak Ada Jawaban Dari Mana Pemilik Gerobak Itu Tahu Bahwa Penyewa Gerobak Nya Adalah Orang Orang Lasem Jawab Sebuah Bentakan Terdengar Benar Kanjeng Terdengar Tawa Sinis Apa Keperluan Mereka Tak Segera Ada Jawaban Apa Keperluan Mereka Bodoh Menyelidiki Kabar Yang telah Mbak Kirimkan Ketuban Kanjeng Apa Hubungannya Dengan Lasem Yang Ditanyai Seketika Terkunci Mulutnya Namun Mendadak Dia Menemukan Jawaban Tepat Mereka Diminta Oleh Kanjeng Tumenggung Wilwatikta Untuk Menyelidiki Kebenaran Kabar Tersebut Kanjeng Mengapa Bukan Orang-orang Tuban Yang Diutus Karena Kanjeng Adipati Tuban Tidak Mempercayai Laporan Dari Hamba Kanjeng Sejenak Sepi Lasem Sudah Dipenuhi Orang-orang Atas Angin Juga Dipenuhi Orang-orang Jawa Yang Ikut-ikutan Orang-orang Atas Angin Seperti Kamu Orang-orang Lasem Patut Dicurigai Dalam Hal Ini Hamba Yakin Penguasa Lasem Tak Terlibat Kanjeng Kamu Tahu Dari Mana Tanya Si Penyidik Dengan Tawa Menghina Sepi Kamu Salah Satu Kelompok Mereka Demi Allah Bukan Kanjeng Plak Sebuah Tamparan Keras Mendarat Ke Wajah Orang Yang Disidik Sebut Nama Leluhur Kalau Kamu Bersumpah Yang Baru Ditampar Menundukkan Wajahnya Kapulungan Teriak Si Penyidik Seseorang Maju Kedepan Dan Berkata Hamba Kaceng Paksa Dia Menceritakan Semuanya Kini Seseorang Yang Dipanggil Kapulungan Mendekati Orang Yang Masih Duduk Bersila Dengan Tangan Diikat Ke Belakang Lebih Baik Kamu Tuturkan Semuanya Aku Menjamin Keselamatan Dan Keluarga Mugi Sepi Tak Ada Tanggapan Kamu Mendengar Kata-kata Kuki Ya Saya Mendengarnya Kilurah Nah Tuturkan Semuanya Kepadaku Helaan Napas Terdengar Berat Sudah Semuanya Kilurah Terdengar Geraman Tertahan Baik Aku Beri Kesempatan Sampai Besok Pagi Penyidik Yang Tadi Memanggil Nama Kapulungan Mendadak Maju Dan Menghantam Kepalan Tangannya Tepat Di Dada Orang Yang Sedang Disidik Bunyi Gedebuk Terdengar Mantap Diiringi Lenguh Kesakitan Dan Tumbangnya Tubuh Ketanah Bocah Bajang Kahuripan Goblok Maki Sosok Itu Kepada Kapulungan Yang Dimaki Seketika Terkesiap Bukan Karena Marah Tetapi Karena Teringat Sesuatu Ya Kata-kata Bocah Bajang Kahuripan Pernah Diucapkan Oleh Seseorang Yang Hampir Saja Merenggut Nyawanya Beberapa Waktu Yang Lalu Nada Dan Tekanannya Sangat Persis Sosok Yang Tak Lain Adalah Arya Kapulungan Menahan Gemuruh Di Dadanya Diamatinya Lelaki Didepannya Yang Tak Lain Adalah Kepala Pasukan Telik Sandi Yuda Ki Arya Banteng Lamat Telinganya Tak Salah Dengar Arya Kapulungan Diam Diam Meradang Aku Beri Waktu Satu Minggu Kalau Dia Belum Juga Mau Bicara Ujung Geris Yang Akan Membungkam Mulutnya Selamanya Dan Lelaki Itu Lelaki Yang Membuat Arya Kapulungan Meradang Itu Keluar Dari Ruang Tahanan Dengan Dikawal Dua Prajurit Lain Suasana Menjadi Lengang Arya Kapulungan Menoleh Kepada Dua Prajurit Yang Masih Berada Dalam Ruang Tahanan Keluar Keluar Kalian Perintah Arya Kapulungan Dua Prajurit Itu Memberikan Sembah Dan Segera Keluar Kini Di Ruang Tahanan Hanya Ada Dirinya Dan Orang Yang Tersungkur Akibat Pukulan Telak Barusan Didudukkannya Kembali Orang Itu Dan Arya Kapulungan Berbisik Katakan Semuanya Kepada Kuki Aku Tidak Terlibat Dalam Semua Gerakan Ini Dan Demi Yang Widi Dan Leluhur Aku Akan Menyelamatkan Yang Ditatap Balik Menatap Dengan Mata Nanar Tak Menjawab Arya Kapulungan Menghela Napas Lantas Keluar Dari Ruangan Sosok Yang Masih Duduk Dengan Tangan Terikat Itu Menggumamkan Sebuah Kata Nama Dewa Dari Atas Angin Matanya Nanar Memandang Langit-langit Ruangan Dia Tak Tahu Dirinya Kini Berada Dimana Semenjak Kejadian Malam Itu Saat Dia Disergap Begitu Saja Oleh Beberapa Orang Tak Dikenal Disamping Seram Di Tajuknya Dia Sama Sekali Tak Tahu Kemana Dirinya Akan Dibawa Namun Satu Hal Yang Telah Diketahuinya Orang-orang Yang Menyergapnya Jelas-jelas Adalah Prajurit Telik Sandi Yuda Kahuripan Sebuah Kesatuan Prajurit Khusus Yang Bertugas Sebagai Mata-mata Dan Memiliki Kewenangan Menculik Siapa Saja Yang Dicurigai Sebagai Musuh Kerajaan Sosok Yang Tak Lain Adalah Kigede Kusen Itu Mendesah Banyak Pewartaan Rahasia Yang Tetap Dia Simpan Ketika Terus Menerus Ditanyai Tak Ada Satupun Prajurit Yang Bisa Dia Percayai Kecuali Mungkin Lurah Arya Kapulungan Yang Baru Saja Meninggalkannya Kepercayaannya Kepadanya Sudah Mulai Terbit Ketika Dia Teringat Tuturan Pangeran Pira Braja Bahwa Seseorang Yang Bernama Arya Kapulungan Hampir Saja Tewas Di Tangan Para Prajurit Tak Dikenal Kalau Saja Dia Tidak Ditolong Oleh Pangeran Dari Lasem Itu Dari 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 Kigedekusen Bisa Menyimpulkan Untuk Sementara Bahwa Arya Kapulungan Tidak Terlibat Dan Bersih Apalagi Dia Melihat Kesungguhan Ucapannya Barusan Mungkin Kepada Dialah Kigedekusen Akan Menuturkan Semuanya Tanpa Harus Ada Yang Ditutup Satu Hal Lagi Yang Menjadi Pertanyaannya Bagaimana Pemilik Gerobak Tahu Bahwa Rombongan Yang Diantarkannya Adalah Orang Orang Lasem Apakah Dari Pakaian Yang Dikenakan Ah Tidak Pangeran Wira Braja Beserta Prajuritnya Jelas Jelas Tengah Menyamarkan Diri Dengan Pakaian Pedagang Biasa Dari Logat Bicaranya Sepertinya Tidak Logat Bicara Orang Kahuripan Dengan Orang Lase Tak Jauh Beda Lantas Dari Mana Pemilik Gerobak Tahu Ataukah Malah Bukan Pemilik Gerobak Yang Memberikan Laporan Melainkan Prajurit Pangeran Wira Braja Sendiri Jika Itu Benar Beberapa Prajurit Lasem Juga Terlibat Dalam Geraan Ini Ya Allah Mana Mungkin Tapi Bisa Juga Jadi Mungkin Ki Gedekusen Mendesah Dalam Dalam Temaram Kuda Kuda Mereka Meringkik Ringkik Kecil Disini Banyak Macan Kelaparan Penunggang Kuda Di Baris Kedua Berkata Banyak Pencari Kayu Hutan Hilang Macan Telah Memangsa Mereka Penunggang Kuda Yang Sejajar Dengannya Menoleh Hanya Menoleh Dengan Tatapan Yang Dingin Tidak Ada Yang Berani Melintasi Kawasan Ini Apalagi Saat Senja Seperti Ini Gelap Dan Angin Bisa Menyamarkan Gerakan Macan Orang Akan Susah Membedakan Apakah Alang Alang Bergoyang Karena Busan Angin Ataukah Gerakan Macan Penunggang Kuda Di Baris Kedua Itu Kembali Mengingatkan Tetap Tak Ada Yang Menyahut Kita Tak Bisa Melewati Alang Alang Ini Dia Mengeraskan Suaranya Karena Tak Ada Yang Menggubris Teman Yang Sejajar Dengannya Kembali Menoleh Menatap Tajam Membuka Mulutnya Dan Menyeringai Menirukan Seringai Macan Aku Tak Main Main Ujarnya Lagi Dengan Putus Asa Tak Lagi Ada Yang Menggubris Melihat Semua Temannya Terus Menerobos Padang Ilalang Walau Dengan Takut Takut Dia Akhirnya Mengikuti Di Belakang Kepalanya Menoleh Kesana Kemari Dengan Resah Setiap Ada Ilalang Yang Bergoyang Dia Selalu Mengarahkan Pandangannya Kesana Ketika Langkah Mereka Semakin Jauh Dan Ketika Kegelisahan Seseorang Dalam Rombongan Itu Tak Kunjung Reda Mendadak Dari Kejauhan Terlihat Cahaya Ober Berkelap Kelip Karuan Saja Semua Yang Ikut Dalam Rombongan Menghentikan Laju Kudanya Mata Mereka Tertuju Pada Kelap Kelip Ober Yang Terlihat Di Kejauhan Tempat Di Arah Timur Dari Tempat Mereka Berada Daerah Mana Disana Itu Dertana Tanya Seorang Penunggang Kuda Yang Ditanya Menyipitkan Mata Ketakutannya Kepada Macan Menguap Begitu Saja Itu Lereng Timur Gunung Pahwitra Kajen Sesaat Semua Mengamati Dalam Keremangan Masih Jelas Terlihat Bahwa Ada Tiga Pembawa Ober Yang Berada Di Titik Depan Tengah Dan Belakang Sebuah Iring Iringan Pejalan Kaki Jika Ditaksir Para Pejalan Kaki Itu Berjumlah Kurang Lebih Seratus Orang Sedang Sedang Apa Mereka Mengejar Binatang Buas Atau Merampok Tidak Mungkin Kanjen Jika Memang Itu Yang Dilakukan Paling Banyak Hanya Berkisar Sepuluh Sepuluh Hingga Dua Puluh Orang Saja Ketegangan Mendadak Tercipta Mencurigakan Kanjen Seorang Prajurit Angkat Bicara Sosok Yang Tak Lain Adalah Pangeran Wira Braja Menoleh Sepertinya Gerakan Pasukan Tak Dikenal Telah Dimulai Pangeran Wira Braja Menyipitkan Matanya Tak Salah Lagi Gumamnya Dengan Suara Ditekan Mereka Sengaja Berjalan Di Malam Hari Serta Memilih Jalan Terpencil Yang Jauh Dari Pemukiman Penduduk Demi Menyamarkan Gerakannya Suasana Semakin Tegang Perkiraanku Meleset Semula Aku Mengira Mereka Akan Menyusup Melalui Jalur Laut Ternyata Mereka Memilih Jalan Darat Ujar Pangeran Wira Braja Kanjen Bukankah Baru Empat Bulan Lagi Penyerangan Tersebut Akan Dilakukan Pangeran Wira Braja Tertiam Sejenak Ya Dan Gerakan Pasukannya Sudah Dimulai Sejak Sekarang Kesiut Angin Suri Tak Lagi Terasa Menyejukkan Kita Harus Cepat Sampai Dituban Sergah Pangeran Wira Braja Kemudian Pangeran Dari Lasem Itu Lalu Menyentak Tali Kekang Kudanya Dengan Kencang Kudanya Meringkik Nyaring Dan Seketika Berlari Bagai Luncuran Anak Panah Yang Terlepas Dari Busur Tiga Prajurit Lain Segera Mengejar Junjung Nya Sedangkan Derpana Yang Tak Menyangka Pangeran Wira Braja Tiba Tiba Menyentak Kudanya Sedemikian Cepat Dengan Kalut Dan Gelagapan Berusaha Mengatur Arah Kudanya Begitu Telah Merasa Siap Dia Baru Berlari Menyusul Musuh Telah Bergerak Menuju Tuban Menar Mata Tiba Mata